Giyokbun Kiamlu jelit 15 tamat. Semua orang lantas keluar, tapi baru sampai di pintu, mereka disambut oleh satu suara tertawa kering yang menyeramkan, itulah suaranya seorang wanita. Memang, di mulut Guawa sudah menantikan seorang Niekau tua, dialah Tai Im Lonie. Dengan pedang menggemblok di belakang pundaknya Tai Im Lonie menghadang di tengah jalan, tapi begitu ia melihat Im Hian Hang Kiasu turut keluar, paras mukanya berubah dan hatinya berdebar-debar. Tahulah ia bahwa di antara rombongan pihak lawan ada seorang yang tinggi kepandainya dan tak dapat dianggap remeh. Tapi debaran hatinya Tai Im Lonie hanya sebentar saja, tanpa hiraukan di pihak lawan ada orang pandai begitu pundaknya bergerak sedikit. Tau si Niekau ini sudah menyerang si pengemis dan Im Hian Hang Kiasu, namun semacam tenaga tangkisan dan mendorong yang hebat telah membuyarkan seluruh serangannya sampai si Niekau tua mundur selangkah. Walaupun telah mengalami serangan ini yang cukup hebat, Tai Im Lonie tidak putus asa. Menyusul ia mengirim pula satu pukulan, kembali si pengemis menangkis sambil mengangkat tangannya mendorong keluar. Barulah kali ini Tai Im Lonie insyaf bahwa dirinya sedang berhadapan dengan musuh yang tangguh. Cepat ia loncat mundur sambil mencabut pedangnya. Pedang itu yang bernama Ow Tiap Kiam atau pedang kupu-kupu bentuknya sangat aneh, ujung bercagak dua berupa gaotan atau kumis kupu-kupu. Sambil melintangkan pedangnya di depan dadanya, ia menunding si pengemis sambil membentak, Siapa kau? Lekas beritahukan namamu agar kau mati tidak penasaran di ujung pedangku. Si pengemis dengan tertawa dingin menjawab, Huh, apa derajatmu? Namaku sangat indah sekali, mungkin setelah kau mendengarnya lantas kau jatuh cinta padaku. Wah, ha, ha sungguh lucu. Mukanya Tai Im Lonie berubah merah pada mendengar rejekan si pengemis, dengan pedangnya ia menunding si pengemis, Hai, pengemis bau. Apakah kau orang dari Tian Bun Pei yang telah menolong hidung kerbawah ini? Antara kita tidak ada ganjalan apa-apa, tapi kenapa kau disekongkol dengan mereka? Aha, sutohani masa sampai namaku saja kau sudah lupa berkata si pengemis. Tai Im Lonie terkejut mendengar si pengemis menyebut nama aslinya, belum hilang rasa kagetnya, si pengemis sudah berkata pula, Sutohani, dengarlah biar baik dan pasanglah kupingmu biar benar. Namaku adalah Tiohoan, keponakan dalam langsung dari Maha Kaisar Song. Bila kau tahu diri, lekaslah lepas semua orang tawananmu, aku bakal ampuni jiwamu. Tai Im Lonie yang sudah sekian tahun menjagoi daerah si Hek, bagaimana mau tunduk begitu saja dengan mudahnya? Sambil pelototkan matanya Tai Im Lonie berteriak, Tiohoan, apakah kau kira aku takut padamu berbareng mana pedangnya telah ia ayun untuk merangsek? Tapi Tiohoan dengan tenang dan bertangan kosong ia menyambuti serangannya Tai Im Lonie sambil berkata, Kali ini kau boleh rasakan kelihayannya ilmu Tian Bunpei. Tai Im Lonie tak hiraukan ejekan Tiohoan, dengan gencar terus ia melakukan serangan yang mematikan, tapi, walaupun serangannya si Niekau gencar laksana angin puyuh, tapi selalu serangannya kena dibikin punah oleh Tiohoan. Kini sadarlah si Niekau bahwa Tiohoan tengah mempergunakan ilmu kelas satu dari kaum WEK yang bernama Inyang Tai Kiekeng yang tiada keduanya di kolong langit ini. Sambil mengeretakan giginya Tai Im Lonie terus mengadakan perlawanan, ia putarkan pedangnya sedemikian rupa sampai hujan lebat pun tak mungkin tembus dari sinar pedangnya, namun lama-kelamaan ia kewalahan juga, sekali bayangan tangannya Tiohoan lewat di depan mukanya dalam jarak satu din saja, hingga semangatnya Niekau ini jadi terbang, terpaksa dengan mengenjot badannya ia mencelat mundur. Tapi dengan cepat pula Tai Im Lonie menubruk Tiohoan, ketika tubuhnya masih berada di udara, ia sudah melancarkan satu pukulan yang gencar seperti ribuan kupu-kupu berterbangan serentak mengelilingi Taman Bunga. Tiohoan mengenali bahwa pukulan Tai Im Lonie adalah salah satu jurus dari Sem Im Tiat Kim Chiang yang paling beracun. Luka Hian Chin Chu juga disebabkan oleh pukulan ini, maka tanpa ayal Tiohoan segera mengempos semangatnya. Bagus serunya sambil mengulurkan tangannya untuk menyambuti telapak tangan Tai Im Lonie. Begitu dua tangan saling bentroh, melekatlah kedua tangan tersebut bagaikan dipaku. Tiohoan lantas merasakan hawa yang amat dingin menyerang tubuhnya, namun ia yang telah mahir mempergunakan tenaga dalam, dengan cepat ia alirkan hawa dingin itu ke tangan kirinya, juga ia terus pulangkan pula ke dalam tubuhnya Tai Im Lonie. Tai Im Lonie kaget, sebab secara mendadak segumpalan hawa dingin bagaikan kilat menyerang badannya, sampai ia merasakan dadanya sesak dan hendak membeku, cepat ia kerahkan tenaga murninya untuk bertahan, lalu dengan tipu Iekong Iesan atau Kakek Dungu memindahkan gunung, ia mendorong ke depan dan berhasil membuat Tiohoan tergeser selangkah, hingga lekatan tangan mereka jadi terlepas. Menyusul mana si Nieko menengadah sambil bersiun menyaring. Suaranya bergema bagaikan suara burung hantu menangis. Tak berselang lama dari atas sebuah tebing mengembus angin hangat-hangat panas. Tampak sesosok bayangan merah dengan gerakan yang indah terjun turun ke bawah. Dia latai yang lama. Sambil mencekal kaca tembaga ia berteriak, Tiohoan, hari ini kau bakal mampus tanpa ada kuburan. Sambil melayang turun, tai yang lama mengirim satu pukulan ke arah Tiohoan, tapi dengan ringan Tiohoan berkelit, begitu tai yang lama hinggap di tanah, maka Im Yang Jiao segera berpencaran hingga Tiohoan terkurung di dalamnya. Im Hian Hang Kiesu yang pernah dijatuhi oleh tipu musliat kedua iblis ini, segera membisiki Tiohoan dengan menggunakan ilmu Lue Keng Coan Im Jip Bie, gunakan Toan Seng Kie Keng. Hati-hatilah terhadap pukulan serentak mereka, memperingatkan Gak Hang. Im Hian Hang Kiesu setelah mengambil pedangnya Gohyo lantas maju ke Arname dan pertempuran sambil membentak, tai Im Lonie, lihatlah pedangku serunya. tai Im Lonie mengawasi Im Hian Hang Kiesu dengan senyuman tawar, tua bangka, kau cari mampus sendiri mengejeknya. Lalu ia tinggalkan Tiohoan untuk menyambuti serangannya Im Hian Hang Kiesu. Tiohoan yang sudah mempunyai rencana sendiri, begitu melihat Im Yang Jiao menyerang, dengan gerakan seperti kilat badannya melayang-layang berturut-turut secara gantian ia menyambuti serangan kedua lawannya. Tapi ia selalu mengelakkan serangan serentak dari Im Yang Jiao. Meskipun demikian Tiohoan merasakan juga serangan hawa panas dan dingin silih berganti menyerang dirinya. Tak terasa ketiga jago ulung ini sudah bergebrak selama belasan jurus. Gohyo yang merasa khawatir terhadap keselamatan ayahnya sudah ingin maju, namun Im Hian Hang Kiesu yang berada di sampingnya mencegah, kau tak usah khawatir. Coba keluarkan pedangmu, ayahmu. Sudah mempunyai suatu rencana yang bagus, katanya perlahan. Rupanya selagi Tiohoan menangkis serangan musuh, diam ia sudah menggunakan ilmu mengantar suara melalui udara kosong membisiki Im Hian Hang Kiesu agar ia suka turut rencananya. Im Hian Hang Kiesu setelah mengambil pedangnya Gohyo lantas maju ke Arname dan pertempuran sambil membentak, Tai Im Lonie, lihatlah pedangku serunya. Tai Im Lonie mengawasi Im Hian Hang Kiesu dengan senyuman tawar, tua bangka, kau cari mampus sendiri mengejeknya. Lalu ia tinggalkan Tiohoan untuk menyambuti serangannya Im Hian Hang Kiesu. Tiohoan setelah melihat Tai Im Lonie meninggalkannya, secara diam ia mengeluarkan ular merahnya, lalu dengan mulut berkemak kemik perlahan, ia memberi isyarat pada ularnya. Ular merahnya adalah sejenis ular yang bernama Chiyuhwee Choa atau ular pengejar api. Ular ini, begitu melihat, sinar api atau siapa-apa saja yang mengeluarkan warna seperti api, segera menyerang tanpa perdulikan benda itu apa adanya. Ketika itu Tai Yang Lama sedang mencekal kaca tembaga yang berpatulkan cahaya api, maka ular Chiyuhwee Choa begitu melihat sinar dan mendapat perintahnya Tiohoan, lantas saja menyerang bagaikan kilat cepatnya. Tai Yang Lama kaget dan tidak menyangka bahwa Tiohoan membawa ular beracun ini, maka tanpa ampun lagi tenggorokannya terpagut oleh ular yang sangat berbisa ini. Tanpa mampu berkelit lagi Tai Yang Lama roboh sambil mengeluarkan jeritan yang sangat hebat sekali. Tai Imlonie terkejut melihat suhengnya menggelepar di tanah secara mendadak untuk kemudian kaki tangannya menjadi kejang, mukanya dengan cepat berubah menjadi biru, dan napasnya berhenti, kiranya Tai Yang Lama yang sudah menjegoi daerah sihek dengan kejamnya, telah pulang ke tanah barat akibat dipagut tular Chiyuhwee Choa. Suatu diang bencana bagi dunia Kang Ong telah pergi untuk selama-lamanya. Sedang Tai Imlonie bingung, Tiohoan dengan tindakan perlahan sudah mendatangi, sekarang terpaksa ia mesti melayani kedua jago yang tinggi ilmunya. Im Hian Hang Kieh sukedipkan matanya memberi tanda pada Tiohoan, kemudian secara serentak mereka menggunakan ilmu Toan Tukie Kang yang maha dasyat. Segera Tai Imlonie merasakan dadanya sesak seperti hendak meledak, matanya berkunang, mulutnya terasa manis dan, wahai ia memuntahkan darah segar. Tapi Nieko ini yang mempunyai dasar Wee Kang sangat kuat, melihat gelagat kurang baik, segera ia mengendorkan tenaga dalamnya, kemudian sambil menjejak kedua kakinya, tubuhnya mencelat tinggi ke atas dan hinggap di atas tebing. Dari ataslah melihat tubuhnya Tai yang lama menggelep tak tidak berkutik lagi, hatinya merasa remuk melihat kematian Su Hengnya secara mengenaskan, maka sambil entah menjerit entah berteriak, ia melayang turun lagi untuk menubruk Tiohoan. Tapi jago Tian Bun Pei ini cuma ganda tertawa saja sambil mengangkat sebelah tangannya untuk menangkis serangannya Tai Im Lonie yang sudah mulai nikat. Begitu dua telapakan tangan saling bentroh, kedua orang ini masing mundur selangkah, akibat gempuran yang keras ini, kembali Tai Im Lonie memuntahkan darah segar, rupanya alat di dalam tubuhnya si Nieko kena tergempur rusak, dengan tubuhnya agak sempoyongan, Tai Im Lonie delikan matanya memandang Tiohoan, lalu ia maju lagi dengan hati penasaran dan dendam, kali ini ia menyerang sekaligus dengan kedua belah tangannya menyerang dada dan kempungannya Tiohoan. Jago Tian Bun Pei berkelit atas serangan dekatnya si Nieko, tapi dengan sebat pulat Tiohoa balas mengirim satu pukulan ke arah pinggangnya Tai Im Lonie, si Daiko yang sudah menderita luka dalam, gerakannya agak kelamban, dengan demikian maka pukulannya Tiohoan mengenakan secara telak pinggangnya si Nieko. Dengan mengeluarkan jeritan yang keras tubuhnya Tai Im Lonie terpental sejauh dua tombak tanpa bisa bangun lagi, kiranya dalam saat ia menerima pukulan Tiohoan, Giam Loong sudah mengajaknya pergi ke Kui Bun Koan. Im Yang Jiao yang tersohor namanya telah pulang ke Tanah Barat. Beginilah jadinya kalau orang keji Tai Tai berkata dengan menarik napas. Ya, begitulah akhirnya, Im Hian Hang Kiai Suturut berkata. Setelah kedua orang ini tewas, Heian dengan cepat maju untuk menarik tangannya Tiohoan sambil berkata dan memohon, Tio pek, pek, ibuku masih berada di dalam goa, lekas tolonglah dia. Tiohoan belum sempat menjawab atau mereka sudah mendengar sayur orang ramai lagi berteriak-teriak dari arah api yang sedang berkobar-kobar. Suara itu datangnya seperti dari sebelah sana, mungkin juga mereka adalah para undangan dari Bulim. Berkata Liu Biye sambil menunjuk. Tai Tai melongok, sambil menunjuk ke arah bawah ia berkata, Lihat, di sana seperti ada bayangan orang. Semua memandang ke arah yang ditunjuk Tai Tai. Tampak dari dalam api yang hebat itu bayangan orang lagi berdiri seperti patung. Betul, seru Tiohoan, mereka telah terkurung oleh api, mari kita tolong mereka, katanya pula. Tempat di mana mereka berdiri adalah di bawah lereng goa yang ke-16. Dari situ ke tempatnya para undangan Bulim yang lagi terkurung api terpisah oleh lautan api, sehingga sulit bagi mereka untuk menolongnya. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk berpencaran mencari jalan masing tapi dengan satu tujuan, yakni menolong orang yang lagi terkurung api. Tapi sesaat lamanya mereka belum juga berhasil menembusi api itu. Yang kini sudah menjalar ke sana kemari, sehingga para tokoh Bulim Sukar didekati. Api besar telah berkobar satu hari satu mayam lamanya, batu-batu gunung telah terbakar hingga berwarna merah, sedang minyak tanah terus saja mengalir keluar tak habisnya. Tiohoan bertujuh memandang ke bawah, tampak di bawah bayangan orang berkumpul menjadi satu di atas. Sebuah bukit dan di sekitar mereka api mulai meremilit-remilit sedikit demi sedikit. Kalau mereka tidak lekas ditolong, tentu mereka bakal mati tertambus. Meskipun ketujuh orang ini terdiri dari jago-jago kelas satu, namun dalam keadaan seperti ini, mereka tak berdanya sedikitpun. Tiohoan tampak sudah mulai gelisah lamundar mandir di dalam goa dengan otaknya berpikir keras, namun segitu jauh, belum lagi ia mendapat jalan yang baik. Sekonyong-konyong terdengar suara orang berkata dari tempat yang gelap, Bila kalian mau mengampuni jiwaku, aku mempunyai care yang baik untuk menolong mereka. Semua orang terkejut, setelah diamati dengan teliti, barulah diketahui bahwa yang berkata itu adatah Angdian Kim Kong yang sedang meringkuk di pojok. Cepat Im Hian Hang Kyesu menarik badannya Angdian Kim Kong Seraya, berkata, apa benar katamu itu? Angdian Kim Kong menjawab, kini aku sudah seperti daging yang hendak dibakar, mana berani aku berdusta? Kini janganlah kita membuang-buang waktu, lekas bukakan jalan darahku. Mereka tak khawatir yang orang bakal melarikan diri, maka Tiohoan segera membuka jalan darahnya Angdian Kim. Kong Seraya berkata, kau punya daya apa? Lekas katakan. Angdian Kim Kong menggeperak-geperak bajunya dan mengurut-ngurut lehernya, mari turut aku, katanya. Gohyol dengan pedang terhunus mengikuti silama, sedangkan pato mengikuti dari belakangnya pemuda kita, siap juga ia dengan pedangnya. Angdian Kim Kong menyusuri sebuah jalan kecil yang mendaki ke atas melatui sebuah lereng gunung dan berjalan terus hingga ke puncak gunung bengsisan. Di atas gunung terdapat sebuah danau yang penuh air, sedangkan luas danau ini ada kira puluhan tombak persegi. Di sekelilingnya dikitari oleh tebing yang sangat curam, kiranya danau ini adalah danau walam. Sambil memanding ke air danau itu, Angdian Kim Kong berkata, disinilah tempat berkumpulnya air sungai dari gunung bengsisan dulu disini terdapat air terjun yang mengalir ke bawah. Tapi Tai Im Lonie telah menyuruh orang membendungnya, sehingga air mengembeng disini tanpa dapat mengalir pula. Maksudnya Im Yang Jiao tak lain adalah untuk mengurung tokoh bulim sehingga mereka tak dapat minum air. Belum habis silama menguraikan ceritanya, Tio Hoan dan Im Hian Hang Kiesu sudah memotong, akalmu memang bagus, mari lekas kita bekerja. Segera mereka mencari bekas air terjun itu, tidak lama kemudian mereka sudah menemuinya. Dengan cepat mereka mengangkat batu-batu yang menghalang, Sesaat kemudian terdengar suara menggelegar dan batu runtuh berhamburan jatuh ke bawah dengan dibarengi oleh air yang seperti dicurahkan dari langit turun ke bawah. Sungai-sungai yang tadi kering, kini telah mengalir pula dengan derasnya. Api yang barusan berkobar dengan hebatnya dalam waktu yang sesaat sirap mati tersiram air dan asap putih mengepul-ngepul menjulang tinggi ke langit. Api sudah mulai mati. Tokoh-tokoh bulim yang terkurung oleh api, melihat tegas perbuatannya Tio Hoan dan Im Hian Hang Kiesu serta yang lainnya dengan gagah perkasa. Mereka bersorak-sorak saking gembiranya. Ong Chiyoko bersama-sama tokoh lainnya segera memapaki kedatangan para penolongnya. Mereka saling berjabat tantangan dengan rasa terharu dan menceritakan kejadian-kejadian yang baru mereka alami. Selain itu pun mereka memuji-muji perbuatan mulia Tio Hoan serta yang lain-lainnya. Di sini Im Hian Hang Kiesu mengaturkan maaf terhadap kaum Kengow atas perbuatannya di masa yang lalu. Menggingat jasa orang sangat besar, maka orang Kengow yang mengutamakan persahabatan, pada saat itu juga telah menghapus rasa dendam. Mereka saling soja dan berjabat tantangan, suasananya memperlihatkan rasa persahabatan yang akrab. Dari dalam keramaian Im Hian Hang Kiesu menoleh untuk melihat Tio Hoan dan yang lainnya, namun mereka itu sudah tidak kelihatan lagi matuh hidungnya, hatinya merasa heran. Lekas-lekas ia memohon diri untuk mencari kawan-kawannya di Goa ke-13. Memang betul saja, ketika Im Hian Hang Kiesu tiba di sana, ia tampak Liu Biye sedadang berdiri bersama pato di ambang pintu. Cepat-cepat Im Hian Hang Kiesu menanyakan di mana adanya Tio Hoan serta yang lainnya. Liu Biye mengeditkan matanya sambil menunjuk ke dalam. Im Hian Hang Kiesu manggut dan mengerti maksud si nona, maka baru ia bertindak masuk ke dalam dan tampak olehnya Tio Hoan sedang memandang Wanyan Hang dengan kesima. Di sisinya berdiri Gohyol, Heian dan Tai Tai. Rupanya barusan Heian selagi Im Hian Hang Kiesu berbicara dengan kaum Buen, dengan diam-diam ia mengajak Tio Hoan untuk melihat keadaan ibunya. Tio Hoan yang memang ingin menemui Wanyan Hang, lantas setuju mereka pergi ke goa nomor 13. Pintu goa ini tertutup rapat dari dalam, namun bagi Tio Hoan hal ini tidak sulit, hanya dengan sekali pukul saja pintu itu hancur berantakan. Begitu pintu terpukul hancur, orang ramai lantas memburu masuk, mereka melihat Wanyan Hang menggeletak di lantai entah mati atau pingsan, tidak jauh dari tubuhnya putri negeri Kim ini, terkapar mayatnya Gorisan yang mandi darah. Melihat suasana yang mengerikan ini, Heian menjerit menubruk badan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Tio Hoan memeriksa pelapuk matanya Wanyan Hang, kemudian ia berkata dengan tenang, jangan gelisah, ia cuma terkejut dan pingsan saja, lalu ia mengeluarkan sebutir obat pelung dan menyerahkan pada Heian untuk dikunyah. Setelah hancur si nona menyuapkan obat itu ke mulut ibunya, Tai Tai mengeluarkan sekantong air dan memberikan ibu angkatnya minum. Tak lama kemudian Wanyan Hang Syuman, pertama-tama yang terlihat olehnya adalah Tio Hoan yang lagi berkemak kemik mengatakan, Hang Muai, aku Tio Hoan berada di sini. Wanyan Hang mengawasi si pengemis dengan matanya terbelalak, Tio Hoan kini membuka rambut dan jenggotnya, kiranya benda-benda itu semuanya palsu. Kini wajah si pengemis telah berubah memperlihatkan wajahnya yang asli. Dialah memang Tio Hoan yang berwajah putih bersih serta tampan. Sorotan matanya masih bersinar menunjukkan keperwiraannya. Hanya usianya saja sudah lebih dari setengah abad. Tio Hoan kau masih hidup seru Wanyan Hang bahna kaget dan girangnya. Tapi tiba-tiba saja Seng Putri mendekat mukanya dan menangis terseduh-seduh. Lewat sesaat, secara mendadak Wanyan Hang mencelat bangun sambil menghunus pedangnya dan berkata, Tio Heng, katanya, sayang sekali pertemuan kita kali ini sudah terlambat, selesai berkata bagaikan kecepatan kilat Wanyan Hang menikam dadanya. Tapi Tio Hoan yang cekatan dan sebat, walaupun ia terkejut melihat kelakuan Wanyan Hang yang nekat, masih sempat ia mencegah sambil memegang pergelangan tangannya Wanyan Hang. Hang Muai, kenapa kau berbuat demikian? Itulah bukan perbuatan seorang Neng Hiong Tukas Tio Hoan. Sambil merampas pedangnya Wanyan Hang, Tio Hoan berkata pula, Tahukah kau sebabnya mengapa Tio Hoan masih hidup sampai hari ini? Tidak lain tidak bukan, karena aku masih ingin menjumpai kau dan melihat keadaanmu. Tanda petik. Gohyol, Heian dan Tayai ikut membujuk Wanyan Hang. Seng putri menghela nafas, dengan metu mendelong ia pandangi wajahnya Tio Hoan, hatinya remuk redam bagaikan disayat sembiluh. Im Hian Hang Kyesu yang baru datang dan melihat Tio Hoan, ia jadi terharu, walaupun wajahnya jago Tian Bun Pei ini sudah rada tua, namun sikapnya masih gagah dan angker agung. Sekarang keadaan telah aman, marilah kita keluar dari sini, mengajaknya. Sampai di luar goa mereka tidak menemukan Liu Biye dan Pato, mereka heran, tapi Im Hian Hang Kyesu yang sudah berpengalaman tersenyum, kini jaman sudah berubah, anak-anak tidak lagi seperti kita waktu muda. Eh, Tio Sutue, anakmu pun sudah besar, bukankah hari ini adalah hari yang paling mengembirakan? Bagaimana kalau aku si tua bangkotan hari ini menjadi comblangnya kau ia menanya Tio Hoan? Tio Hoan tersenyum puas, semuanya aku pasrahkan pada Im Su Heng, jawabnya. Mendengar ucapan kedua orang uktua ini, wajahnya Hian jadi bersemu merah, dengan cepat ia bersembunyi di belakang ibunya sambil memainkan ujung bajunya. Yan Jie, memanggil Wan Yen Hong, kau kemarilah. Aku ingin menyatakan sesuatu padamu. Sebenarnya kau bukan puterinya He Anteng. Kau adalah puteriku sendiri, maka mulai saat ini kau mesti memakai si ibumu, jadi namamu adalah Wan Yen Yan. Bagus ru Im Hian Hang Kiai Su, sekarang juga aku menjadi saksi untuk perjodohan kau berdua dengan Gohyola alias Tio Peng. Berlututlah pada langit dan bumi, semoga Tian memberkai kau berdua, berbahagia hingga di hari tua. Tanda petik. Dengan wajah kemerah-merahan dan separuh dipaksa Tio Peng dan Wan Yen Yan berlutut pada langit dan bumi serta mengaturkan terima kasih pada Im Hian Hang Kiai Su, kemudian mereka juga berlutut tiga kali pada Tio Hoan dan Wan Yen Hang sambil menyebut Gak Ho dan Gak Bo. Titik. Semua yang menyaksikan terangkapnya jodoh ini, menjadi puas dan tertawa dengan riangnya. Tak terasa hari sudah menjelang maghrib, tiba dari arah bawah gunung terdengar suara riuhnya kuda dan orang. Tak seberapa lama muncul Long Chiyokho beserta kawan-kawannya, wajah mereka menunjuk rasa cemas, celaka seru mereka, di bawah gunung datang sepasukan serdadu Mongol, entah ada maksud apa mereka datang kemari? Cuan-cuan sekalian jangan khawatir, berkata Tio Peng, saudaraku barusan telah turun gunung. Mungkin dialah yang datang kemari untuk menyambut kita. Orang ramai yang mendengarnya merasa lega, lalu mereka turun. Memang benar saja pato dengan berdampingan dengan Liubie datang sambil mengendarai kuda untuk menyambut mereka. Tio Hoan yang karena cintanya masih rada membekas pada Wan Yen Hong, maka selama dalam perjalanan pulang senantiasa mereka berdampingan. Hati mereka sangat bahagia sekali, walaupun kini mereka tak sampai terikat sebagai suami istri, namun di hari tua seperti sekarang ini, mereka toh terikat juga sebagai besan satu sama yang lain. Di tengah jalan Wan Yen Hong mengusulkan agar setengah tahun kemudian, Tio Hoan suka datang ke Pian Keng, ibu kota negerinya guna membicarakan soal perkawinan putra-putri mereka. Keruan saja Tio Hoan menjadi sangat kegembira mendengar permohonan ini. Sementara itu pato telah mendapat perintah dari Kau Gotai untuk memimpin lima putuh ribu serdadu melawat ke barat bersama saudaranya yang lain. Sebelum pergi, pato telah berjanji pada Tio Hoan dan Wan Yen Hong bahwa selama ia memegang pucuk pimpinan ia tidak bakal mengadakan serangan terhadap negeri Song dan Kim, sehingga kedua orang yang mendengar ini merasa lega hatinya. Di samping ini pun pato meminta agar Tio Peng dan Wan Yen Yang suka turut serta membantu padanya dalam menjalankan tugas di daerah barat. Liu Biye dan pato sudah saling jatuh cinta, maka mendengar kekasihnya menjalankan tugas ke daerah barat, si Nona juga ikut pergi mendampinginya. Begitulah pada suatu saat mereka beramai saling berpisahan, kini tinggallah Wan Yen Hong yang ditemani Tai Tai seorang saja. Im Hian Hong Kiai Su yang tidak mempunyai pekerjaan apa-apa lagi, lalu mengantar Wan Yen Hong pulang ke negerinya. Sedangkan Tio Hoan yang sudah lama tidak bertemu dengan Wan Yen Hong, tapi begitu bertemu sudah lantas berpisahan, ia memaksa untuk mengantarnya. Namun oleh Wan Yen Hong, permintaan Tio Hoan ditolak, terpaksa Tio Hoan mengantar sejauh beberapa ali saja, sehelum mereka berpisah, kembali Tio Hoan berjanji bahwa pada setengah tahun kemudian pasti ia akan datang ke Pian Keng. Setengah tahun kemudian, di suatu ladang rumput yang luas, tampak Tio Hoan dengan mengendarai seekor kuda sedang berjalan menuju negeri Kim Guna menepati janjinya. Namun nasib tak dapat ditentukan, dunia dapat berubah tanpa dapat diduga. Kiranya pada dua bulan yang lalu, Wan Yen Hong telah mencukur rambutnya mensucikan diri mengikuti gurunya bertapa di pegunungan Tiang Pek San Guna memperdalam ilmunya. Sebelum Wan Yen Hong meninggalkan Pian Keng, ia meninggalkan sepucuk surat untuk Tio Hoan yang isinya antara lain mengatakan bahwa dirinya telah ternoda oleh Golisan, ia malu untuk menemuinya. Lagi pula kini Tio Hoan telah berkeluarga dan dapat seorang istri yang bijaksana, tak baik bagi mereka berdua untuk saling bertemu di suatu tempat yang jauh dari keramaian, maka mengingat ini ia telah mengambil keputusan untuk meninggalkan kedunia Wian menjadi Niekow. Tio Hoan jadi terharu, dengan semangat yak lemah ia balik kembali ke Holim dan bertemu dengan Lok Giyok untuk memohon diri. Ia juga turut mengasingkan diri di pegunungan Kun Lursan dan semenjak itu pula ia tidak mau mencampuri segala urusan kedunia Wian. Tamat.